Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya selamat datang di channel youtube saya kembali pada kali ini kita akan melanjutkan dari soal PT Berkah yaitu bagian 3 ini adalah soalnya sekarang kita sudah sampai ke dokumen nomor 13 dokumen 13 ini merupakan bukti pengeluaran kas untuk pencatatan bukti pengeluaran kas maka kita catat ke dalam cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas kita buat tanggalnya terlebih dahulu tanggalnya adalah tanggal 10 lalu kita buat ini nomornya BKK 12 strip 2 nomor evident nomornya lalu deskripsinya kita pakai nama dari supplier kita PT Cipta Pesona oke hutangnya adalah 11 juta dan kita input juga di cash in bank sebanyak 11 juta oke sudah selesai jadi kalau kita input untuk penginputan perlunasan hutang cukup kita ke jurnal pengeluaran kas tulis akun hutangnya berapa perlunasan hutang ini hutangnya berapa totalnya seperti tadi 11 juta lalu cashnya 11 juta oke kita lanjut ke dokumen 14 nah 14 ini adalah penjualan vehicle, bukti penerimaan cash, berarti kita buka case resip jurnal tanggal 11 kita buat nomor buktinya yang ini aja BKM 12 strip 2 kita buat disini penjualan vehicle atau kendaraan uang yang kita terima adalah 63 juta berarti cash in banknya 63 juta karena kita menjual kendaraan, berarti kita lihat untuk akun vehiclenya sendiri berapa totalnya kita lihat di nilai yang saldo awal kendaraan itu angkanya berapa, ini dia kendaraan vehiclenya ada di debit kalau kita jual, berarti kita tol di kredit 80 juta oke, 80 juta berarti akun vehicle pengendaraan lalu akun lalu akun untuk akumulasinya ada di debit ya kita lihat angkanya 5 juta angkanya angkanya adalah nomor akun dari akumulasi karena dijual di debitkan oke, sekarang kita lihat saat penjualan vehicle angka debit sama kredit besaran di kredit berarti selisihnya ada di debit kita buat selisihnya berarti 80 juta dikurangi dengan 63 kurangi 5 juta selisihnya adalah 12 juta itu adalah akun selisihnya kita lihat nama akunnya disini gak ada nama akun gain or loss kita coba lihat di daftar akun ini daftar akun ya bukan raca saldo awal ini dia akunnya gain or loss vehicle 94 000 nomor akunnya ya kita input saja disini link 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 buah nama saldo awal ya kita lihat ini akunnya ini juga belum disalin income oke gain or loss ya ini nomor akunnya 94 000 kita pindahkan disini nomor akunnya oke sudah selesai sekarang kita lihat dokumen tadi dokumen 14 oke sudah selesai sekarang dokumen 15 ini adalah bukti penerimaan kas berarti kita tetap di jurnal penerimaan kas tanggalnya adalah 12 kita lihat nama ini ya customer nomornya toko baru kita lihat nomor buktinya BKM 12 strip 3 kita terima 16 juta 500 berarti ini langsung cash in banknya ya dan akun receivable oke selesai nomor 15 sekarang 16 16 adalah faktur pembelian berarti kita buka jurnal pembelian tanggalnya 13 nomornya kita ambil L14 strip 12 namanya adalah PT cipta persona inti jaya untuk angkanya yang subtotal itu adalah angka merchandise tinggal kita pindah aja merchandise inventory lalu ada angka PPN lalu ada angka FATPITE jadi debit semua karena pembelian lalu jumlahnya ada di akun payable kita jumlahkan dulu memastikan sesuai kalau udah karena ini transaksi pembelian maka kita harus input ke dalam iya betul ke dalam kartu persediaan karena ada akun ini dia merchandise inventory inilah yang menyebabkan kita pindah ke kartu persediaan tanggal 13 siang 13 13 karena membeli barang yang pertama ini totalnya 39 kita tulis 39 harganya 600.000 oke kita lanjut berarti kita pindahkan saldonya adalah saldo di kolom saldo ditambah yang kita beli oke totalnya di 100 jumlahnya berarti saldo tadi ditambah yang kita total tadi 23 400 bener ya karena pembelian maka harganya akan berubah karena kita menggunakan metode rata-rata oke sudah sekarang kita kita ke kartu satunya lagi di satunya lagi oke satunya lagi barangnya bertambah 25 harganya harganya juga berubah 670 kalau harganya sudah berubah seperti ini maka akan berubah nilai saldonya 16 kita bagi jumlah kita bagi jumlah dibagi dengan unitnya oke oke sudah kalau sudah kita lanjut lagi karena pembelian ya tadi ini dokumen nomor 16 16 sudah selesai kita ke 17 ini adalah faktur penjualan karena nama kita di atas ini berarti ini penjualan ke toko contoh ini adalah nama dari customer oke kita buat di sales journal tanggal 14 toko contoh ini nama deskripsinya oke nomornya faktur penjualan doba setiga oke sudah sekarang kita lihat yang pertama ini adalah nilai dari sales of merchandise nya lalu kita lihat PPN nya jadi kalau mindanya dari atas saja subtotal itu sales nya lalu PPN nya lalu ada fred collected nya pindahkan ke fred collected tinggal nyalin saja oke totalnya oke oke kalau udah karena ini penjualan tidak selesai begitu saja harus ke inventory oke yang pertama inventory nya berkurang sebanyak 40 status dulu tanggal nya 14 toko contoh body out 40 harganya ngikutin yang ada disini oke yang ada di saldo ya saling oke lalu saldo nya dikurangin dijual oke kita kurangin harganya masih tetap oke sekarang kita ke barang yang berikutnya satu lagi oke sebanyak 16 harganya ngikutin yang ada di saldo ya 625 oke berarti 70 kurangi 16 54 lalu jumlah saldo nya kita kurangi jumlah kurangi pengeluaran sudah berarti angka ini 10 juta ditambah dengan yang tadi 22 juta 48 ini yang dipindahkan ke dalam sales jurnal bagian COGS ya kita tambahkan 32 juta 48 ribu oke sudah selesai jadi untuk penjualan kredit jangan lupa dimasukkan ke dalam sales jurnal untuk angka COGS dan merchandise kita ambil dari kartu persediaan selanjutnya kita ke dokumen 18 18 ini adalah voucher kas kecil jadi kita cukup membuat catatan angkanya 750 ribu kita cari untuk pembelian dan reparasi berarti ke akun kita lihat akunnya reparasi maintenance kita lihat nomor akunnya oke sudah selesai 18 19 19 adalah bukti pengeluaran kas maka cash payment jurnal tanggal 16 ini nomornya PT Nusa Persada oke kita lunasi hutangnya 22 juta berarti itu kalimat account payable kita kasih cashnya adalah 22 juta 220 sisanya adalah denda oke kita masukin di sebelah debit dendanya dendanya adalah beban beban denda oke kita cari nama akunnya beban denda let fee spend yang ini dia 62900 ya oke sudah selesai jadi kalau bukti pengeluaran kas masuk ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas tinggal masukin aja tanggal evident number nya lalu deskripsinya nama supplier kita oke kalau ada denda berarti masukin ke beban denda letaknya di debit atau let fee spend oke kita nomor dokumen 20 dokumen 20 ini adalah penjualan seperti biasa kalau terjadi penjualan kita input ke sales jurnal atau jurnal penjualan tanggal 17 oke nomor nya toko ditang kita lihat angkanya subtotal ini tadi masuk ke mana ya inventor sales merchandise sales merchandise berarti akun sales nya ya subtotal ini ke sales ppn nya ke ppn ppn outcome lalu rate collect nya 35 ribu jadi total biutangnya kita ambil aja yang total paling bawah oke selesai tapi ini belum selesai setiap penjualan harus dihitung COGS dan merchandise kita buka dulu kartu persediaannya tanggal 17 berarti out nya 15 harganya masih ikuti yang lama oke kita jumlahkan saldo nya berarti 60 kurang 15 45 harga masih sama oke sekarang ke kartu berikutnya satunya lagi yang ozon out nya adalah 10 oke sudah nanti angka yang ada di out ini barang pertama dan kedua kita jumlahin masuk di COGS oke sudah selesai jadi di soal PT Berkah di video kali ini PT Berkah bagian 3 kita input dokumen 13 sampai 20 oke terima kasih atas perhatiannya jika ada salah dan kurang mohon maaf bisa ditulis di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi selamat pagi